Yang memperjalankan siapa Muhammad? Yang hebat itu bukan Nabi Muhammad disini. Ayat ini. Yang hebat adalah Allah. Nah sekarang Pak ya. Ini bisa terbang gak? Gak bisa terbang. Oke ya saya tunjukkan aja. Gak bisa terbang kok? Gak bisa. Sekarang Pak kalau saya beri kekuatan. Loh Pak terbang. Pak. Saya dan Bapak itu punya hak. Punya hak untuk diberi Allah seperti itu. Tinggal kita percaya atau tidak. Orang-orang yang non-muslim Pak. Hanya kekuatan rohaninya saja. Itu membuat keajaiban-keajaiban. Bener gak Pak? Ya tak Pak? Orang non-muslim Pak. Gak punya Quran. Gak punya khasbun Allah ini malakin. Bisa melakukan sesuatu yang ajaib-ajaib. Gitu lah kita. Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbi wa wa'ala amma ba'adu Ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang sangat saya muliakan Bagaimana keadaan bapak-ibu sehat ya? Alhamdulillah Ada yang lagi susah? Angkat tangan kita doakan bersama Ada yang sakit? Kalau asam murah, kolesterol itu biasa Bapak-ibu sekalian Sebetulnya saya punya judul sendiri tadi Tapi karena imamnya membaca Bapak tentang Isro Merod ya saya ganti channel Sebenarnya saya mau meneruskan ini terakhir Tapi karena tadi ayatnya bagus, suaranya bagus, bacaannya bagus, senang Di situ pada rokaat pertama itu coba dirikan saya Ma'adulla sohibukum Ma'adulla sohibukum Wa ma'uwa Ma'adulla sohibukum Wa ma'uwa Artinya begini Temanmu itu Tidak sesat Siapa temanmu itu? Nabi Muhammad Nah sekarang Perhatikan di sini Hampir seluruh Nabi itu Tidak disebut sebagai pemimpinmu Tapi temanmu Nabi Hud Di dalam ayat-ayat yang lain Yaitu temanmu Soleh temanmu Inilah yang Sesuai dengan leadership Sekarang ini Jadi Pemimpin itu Jangan mengambil jarak Jangan kemudian merasa bahwa Dia paling penting Dia tidak bisa disentuh Tapi jadikan orang itu Sebagai perteman Ini kepemimpinan sekarang itu memang Begitu harus Menyatu Jadi Perhatikan luar biasa Ma'adulla sohibukum Temanmu Jadi Nabi Muhammad itu Ya memang Sayidi Tadi waktu kunat Itu juga sayidi Sayid itu Dan itu menggunakan kata Sayid itu Bukan Bikinan kita Sebab dalam surat Ali Imran itu Nabi Zakaria itu Nabi Yahya itu Disebut sayid juga Sayid itu Orang yang Memimpin Tapi Di dalam Keseharian Itu Nabi Muhammad itu Menempatkan diri Sangat akrab Sangat akrab Sangat akrab Nah ini Siapapun yang jadi pemimpin Ya sudah Pokoknya yang akrab Saya masih ingat Imam di Cikego itu Saya heran Imam ini kok akrab sekali Dengan anak-anaknya Jadi tidak Sebagai imam Kemudian dia ambil jarak Tidak Setelah Saya tanya itu Kamu akrab sekali Iya Saya nanti setelah sholat ini Saya main Basket Dengan anak-anak ini Semua Nanti kita Pokoknya ya Tidak ambil jarak Dan dia ini juga Memberi contoh Saya tanya Kenapa Parkir Mau di jauh itu Kok tidak Dekat-dekat masjid ini Saya memberi kesempatan Jamaah Supaya Parkir lebih nyaman Saya jauh Tidak apa Akrab sekali Gitu Ya setelah sholat Pakai training Kemudian Nah kepemimpinan Nabi itu seperti itu Coba sekarang Ya Nabi Muhammad Ketika Diajari oleh Jibril Itu posisi Dulunya Seperti apa Nabi Muhammad Ketika Diajari tentang Pokok-pokok keimanan Ya Kemudian Apa itu Pokok-pokok tentang Islam Itu Itu posisinya Gimana Nabi itu duduk Duduk Ya paha ketemu paha itu Gimana Pak Paha Paha ketemu paha Lutut ketemu Lutut Betapa akrabnya Itu Sofi buku Nabi itu biasa Ada sahabat Ayo Naik untah bersama saya Bersama saya Jadi Ibn Abbas Itu Dibonceng Diuntang Akrab sekali Ini Filosofi Kepemimpinan yang Friendly Apa itu Apa istilahnya itu Pak Dokter Kemimpinan Kemitraan Ya Apa itu Ya pokoknya itulah Jadi Dola Wama Dola Sohib Jadi sekarang juga begitu Bapak ini ya Ibu juga harus berakrab-akrab Dengan Rasulullah Harus berakrab-akrab Dengan Rasulullah Ya sudah kita Kita akrab-akrab Dengan Rasulullah Kemudian Disitu Allah bersumpah Dengan bintang Wan Najmi Itu bintang Kita perhatikan Bintang itu Lebih besar mana Dengan bumi Lebih besar mana Bintang Ya Pak Bintang itu Sebesar itu Kelihatan kecil Bumi ini Planet yang paling kecil Ya Pak Itu saja Ketika Nabi sampai di langit Itu melihat bumi itu Seperti Just Tiny dust Jadi seperti Debu yang kecil Nah kalau bumi Sebesar ini Bapak Ibu Yang sangat saya hormati ya Itu Kelihatan Sebutir debu Lapan jenengan Kita itu Siapa Siapa kita ini Sudahlah Pak Bapak tidak boleh Merasa Super Karena gelar Karena kekayaan Karena jumlah pengikut Siapa kita ini Siapa Siapa kita ini Jadi Sumpah warna jemi itu juga Sebenarnya itu adalah Ya Pengikis seluruh Arogansi kita Kita Ingat bahwa Iblis itu mengapa dikutuk Nanti Nanti Bapak lihat di ayat-ayat yang lain Itu Karena Iblis pernah mengatakan Jadi Jadi Ana Khoirun Min Itu Jadi Iblis itu dikutuk Itu Antara Karena dia berkata Ana Khoirun Min Saya Lebih senior Dari dia Saya Punya Background Lebih dari anda Apa Perhatikan Ada Menciptakan dari Apa Tanah Iblis Dijatkan dari Ya Kalah Jadi Kita Tidak boleh Kita mengatakan Ana Khoirun Min Itu Tolong dibuang Sebab itu Sumber nanti Masalah Jadi Kita ini Kesetara Kita Tidak boleh Ngomong Paling pinter Tidak boleh Soal Kenyataannya Paling pinter Ya Tidak Tapi Jangan Kita merasa Seperti itu Itu Jangan Merasa Seperti itu Kita Paling Suci Masya Allah Kita Paling Suci Apanya Yang suci Bapak Bapak Kelihatan Suci Kan Karena Allah Tidak Membuka Aibnya Bapak Ibu Kelihatan Paling Suci Kan Baik Kan Karena Allah Belum Buka Kalau Allah Membuka Hari Ini Kalau Allah Membuka Hari Ini Bapak Jangan Melihat Saya Seperti Orang Yang Lebih Baik Kalau Allah Membuka Aib Saya Hari Ini Apa Ada Orang Percaya Sama Saya Apa Ada Kalau Allah Membuka Apa Saja Yang Pernah Kita Makan Apakah Itu Semuanya Sudah Halal 100% Atau Itu Ada Yang Blur Tidak Jelas Kalau Kalau Allah Membuka Jadi Perasaan Perasaan Itu Hilang Jadi Allah Itu Memang Sangat Sayang Bada Kita Tidak Dibuka Semua Aib Itu Baik Itu Mengantar Untuk Ini Tadi Sudah Saya Katakan Saya Sebetulnya Ingin Menjelaskan Tentang Lai Lai Allah Ini Saya Tanya Sekarang Pak Allah Kalau Kepada Orang Yang Tidak Mau Berdoa Marah Banda Marah Banda Yang Jelas Buk Marah Banda Marah Karena Berarti Sombong Sombong Kita Makan Tanpa Doa Walaupun Sunnah Tidak Terlalu Suka Karena Soal Sombong Soal Yang Dimakan Itu Seolah Hasil Karyanya Sendiri Berjalan Mobil Tidak Pakai Doa Kemudian Nyungsep Innalillah Wana Raju Ya Allah Kenapa Kecelakaan Allah Bertanya Kamu Waktu Berangkat Tadi Tidak Mau Manggil Saya Sekarang Waktu Kecelakaan Kamu Manggil Saya Dimana Jalan Kecelakaan Waktu Kamu Berjalan Tidak Membaca Subhanallah Tidak Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Bar Allah Bar Sekarang Kecelakaan Kamu Manggil Saya Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Sermati Allah Marah Kepada Orang Tidak Berdoa Tidak Berdoa Marah Soalnya Dia bisa Mengatasi Sendiri Sekarang Lebih Senang Mana Jadi Allah Senang Diminta Apa Allah Senang Diminta Dan Allah Tidak Pernah Bosan Allah Tidak Pernah Bosan Diminta Pernah Pernah Sekarang Bandingkan Dengan Bapak Sendiri Tisu Murah Tisu Inilah Ini Selembar Murah Kalau Tetangga Setiap Hari Minta Satu Lembar Tisu Sobo Datang Minta Satu Lembar Tisu Kemis Minta Selembar Tisu Jumat Minta Selembar Tisu Sabtu Gimana Apa Estimang Polak Itu Gergeten Padahal Ini Barang Murah Ini Allah Allah Itu Semakin Banyak Diminta Itu Semakin Senang Kalau Kita Murah Tapi Kita Ini Coba Berdiri Doa Rukuk Doa Sujud Doa Iqtidal Doa Makan Doa Keluar Masjid Doa Masjid Doa Ini Senang Allah Berarti Orang Itu Memang Tidak Bisa Mandiri Tetapi Dia Bergantung Kepada Allah Lanjut Sekarang Senang Mana Allah Itu Diminta Dengan Disanjung Jawab Sudah 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 Terangkan Disini Berkali Kali Senang Mana Allah Itu Disanjung Dengan Diminta Bingung Apa Di Voting Saja Jawabannya Lebih senang Disanjung Bapak Bapak Tadi Jawab Pak Ukurannya Sederhana Bapak Ya Ada Dua Tidak Boleh Nunjuk Maksud Saya Itu Ada Bapak Ibu Mungkin Masih Dengar Ada Dua Zikir Yang Itu Ringan Dibaca Tapi Memberikan Bobot Timbangan Yang Luar Biasa Dan Allah Kemudian Memberikan Cinta Yang Luar Biasa Faham Zikir Apa Itu Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Jawabannya Saya Tanya Mengapa Kalimat Itu Dicintai Allah Besar Timbangannya Karena Zikir Itu Tidak Ada Permintaan Faham Bahasa Arab Begini Tirukan Saya Kalimatan Khafifatan Alal Lisan Faqilatan Fil Miza Subhanallah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Ami Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Hil Itu Pak Saya Pernah Diminta Bukha Fifa Karena Penceramangan Datang Saya Disuruh Maju Saya Terangkan Hadis Ini Di Dalam Hadis Itu Ada Kalimatan Tadi Apa Khafifah Tani Karena Waktu itu Bukha Fifa Lagi Panen Raya Di Ponorogo Kalimatan Khafifah Tani Padahal Itu Khafifah Tani Gandeng Tapi Kalau Dipisah Jadi Perubah Itu Dicintai Allah Karena Tidak Ada Permintaan Koran Ini Ini Menjadi Dikir Tertinggi Karena Jumlah Permintaan Disini Itu Sangat Minim Oke Tadi Saya Mulai Dengan Subhanallah Alhamdulillah Saya Yakin Apa Saja Yang Kau Putuskan Itu Terbaik Bagi Saya Saya Senang Aku Senang Alhamdulillah Aku Happy Kau Beri Sakit Aku Senang Hari Hari Ini Punya Acara Dan Hujan Aku Senang Itu Ya Pak Kalau Dihartikan Segala Puji Bagi Allah Tidak Nge Sekarang Saya terjemahkan Yang Lebih Ekstrim Diberi Diberi Hujan Acara Hujan Alhamdulillah Aku Senang Karena Allah Tidak Pernah Membuat Keputusan Salah Masa Itu Acara Banyak Zikir Kena Hujan Terus Allah Lagi Merukah Masa Begitu Masa Begitu Karena Nambah Pahala Kan Nambah Pahala Karena Kehujanan Ya Desainya Allah Seperti Apa Akhirnya Box Nasi Itu Yang Semua Dipersiapkan Seribu Kemudian Yang Datang 500 Karena Hujan Terus Terus Paham Baik Apa Tidak Bapak Tidak Tau Karena Jam Itu Allah Mendesain Pak Panti Di sana Sekarang Lagi Butuh Nasi Pak Paham Yang Disini Tidak Syukur Kata Yang Panti Masa Hujan Barokah Nasi Kebule Pak Plus Itu Ada 50 Ribunya Pak Di Atasnya Itu Buah Rangka Yang Buah Yang Punya Hajat Itu Memang Orang Besar 50 Kasihkan Panti Sana Berapa Kamu 100 Ya Sana Berapa 100 100 Pokoknya Allah Harus Dipuji Terus Kalau Kita Ngomong Aku Happy Dengan Keputusan Itu Beda Dengan Ya Allah Berikan Aku Lain Karena Kalau Bapak Ya Allah Berikan Aku Berarti Bapak Menonjolkan Kebutuhan Bapak Bukan Menonjolkan Hak Bapak Daripada Haknya Subhanallah Alhamdulillah Sudahlah Ya Allah Segala Sesuatu Pokoknya Engkau Tadi Salat Sunnah Membaca Al-Mulk Itu Itu Diterjemahkan Dalam Terjemah Bahasa Inggris He is able To do Everything Dia bisa Melakukan Apa saja Ada Sebab Akibat Memang Tapi Kalau Allah Menghendaki Itu Ada tanpa Sebab Akibat Nah Itu Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Ya Sudah Persoalan Saya Ini Kan Besar Tapi Kecil Bagi Allah Yang Allahu Abba Nah Lah Hala Wala Kuwata Billah Billah Lelaki Sudah Jadi Allah Kapan Pak Kita Sekali Kali Sujud Itu Kita Bebaskan Dari Permintaan Silahkanlah Sujud Sujud Pertama Dua Boleh Memintalah Kemudian Ada Sujud Khusus Itu Yang Hanya Untuk Hanya Untuk Memuji Allah Dahsyat 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 Sungguh Pasrah Allah Itu Senang Di Pasrah Senang Senang Saya Pasrah Saya Sudah Ikhtiar Tadi Itu Waktu Allah Ya Allah Engkau Sudah Mencium Bau Keringat Dan Aku Yakin Engkau Menyelesaikan Seluruh Masalah Di Luar Kemampuan Saya Inilah Doa Kami Kami Sudah Berdoa Sudah Berusaha Tugas Saya Selesai Tinggal Aku Menunggu Ijabah Wah Senang Allah Di Pasrah Itu Senang Kapan Kita Bisa Kadang-kadang Begitu Saya Berbicara Begini Ini Karena Saya Lihat Disini Tidak Ada Yang Millennial Kalau Saya Ngomong Begini Di depan Anak-anak Masih Muda Ini Tidak Cocok Itu Harus Di Motivate Di Di Rangsang Encourage Terus Tapi Kalau Bapak Sudah Usia Usia Seperti Ini Saya Ajari Yang Lebih Dalam Dari Itu Subhanallah Alhamdulillah Wala Inai Allah Baik Ini Belum Pengajian Masih Pengantar Masih Pengantar Sabar Baik Sekarang Itu Tadi Surat An-Najem An-Najem Bintang An-Najem An-Najem Itu Bintang Nah Begini Pak Ini Mahmid Ini Mahmid Oke Sekarang Ini Serbuk Besi Bahasa Jawanya Apa Mahmid Semberani Ini Ada Butir-butir Besi Kecil-kecil Sebesar Potongan Beras Disini Ada 30 Ini Saya Dekatkan Disini Kalau Masih Disini Ini Bisa Narik Nggak Ini Disini Masih 10 cm Narik Nggak Narik Apa Nggak Tahu Oke Sekarang Saya Dekatkan Kesini Dari 10 cm Menjadi 8 cm Narik Nggak Narik Nggak Belum Saya Dekatkan Lagi 5 cm Lagi Narik Nggak Sekarang Saya Dekatkan 1 cm Narik Nah Bapak Bapak Ibu Ibu Semuanya Ini Zikir Zikir Itu Mengagumkan Nama Allah Itu Adalah Proses Ini Di Oke Kalau Di Sini Kalau Sudah 1 cm Perlu Saya Dorong Lagi Nggak Perlu Saya Dorong Lagi Nggak Mengapa Karena Sudah Ini Paham Mbak Kita Ini Menyembah Allah Memuji Allah Yang Senang Yang Senang Yang Senang Hilangkan Segala Kotoran Kotoran Kita Mendekat Memuji Allah Memuji Allah Memuji Allah Makanya Pernah Saya Terangkan Itu Di Dalam Penelitian Syekh Asharoni Yang Dikutip Di Dalam Buku Tambiul Mokhtarin Itu Dikatakan Saya Sudah Riset Zikirnya Orang Orang Yang Hebat Hebat Itu Waktu Itu Di Irak Saya Teliti Satu Satu Apa Yang Paling Sering Dibaca Itu Yang Paling Banyak Dibaca Adalah Raditu Billahi Robba Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Nabi Rasulullah Artinya Raditu Billahi Robba Aku Senang Aku Senang Tidak Beban Memuji Allah Aku Senang Apapun Keputusan Allah Jadi Luar biasa Tapi Bapak Jangan Melihat Saya Sudah Seperti Itu Belum Mbak Belum Ini Diskusi Jadi Jangan Melihat Saya Sudah Seperti Itu Belum Saya Kalau Waktunya Sakit Sakit Sedikit Sedikit Ada Kok Begini Jangan Bayangkan Saya Seperti Yang Saya Katakan Tapi Saya Bapak Bersama Sama Tolong Doakan Saya Supaya Lebih Baik Saya Doakan Bapak Ibu Lebih Baik Bersama Sama Jadi Jangan Mengagumi Orang Lewat Ngomong Ngomong Faham Bapak Jangan Mengagumi Ngomong Betul Itu Nanti Dalam Surat Al-Baqarah Itu Ada Di Dalam Surat Al-Baqarah Bab Soal Haji Sebagian Di Antara Kamu Ada Orang Yang Membius Orang Lewat Pilihan Pilihan Kata Apa Bapak Saya Tunjukkan Ayat Jadi Jadi Jangan Kagum Pada Orang Lewat Ceramanya Betul Pak Saya Tunjukkan Ayatnya Perlu Saya Tunjukkan Tidak 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 Sudah Percaya Tidak Segala Ano Dewi Gede Waminan Nazi Dan Itu Saya Terkesan Kata Itu Ketika Dibaca Oleh Imam Asud Kunud Tadi Itu 90% Bahasanya Asud Itu Itu Bahasanya Sudjas Allahummalakalhamdukulluh Walakasyukrukulluh Wa ilaika yurja'ul amrukulluh Itu Terus Itu Saya masih ingat Itu Musim haji Tahun 1994 1994 Saya Haji Pertama Itu Nangis Saya Mendengarkan Sudjas Membaca Itu Terus Di rumah Saya Hafalkan Wow N chiritas Jade Adani 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 Dah 22 Madani ahren La Adani Terima kasih. Sebagian manusia itu ada orang yang bisa membius kamu dengan retorikanya, diksi-diksinya, ekspresinya, gayanya. Dan Allah lebih tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya begitu. Nah, begini Pak, ini dekat-dekat. Ini kita katakan di sini, Bapak itu jaraknya dengan, katakan dengan magnet ini berapa senti kira-kira? Umpamanya antara kalau magnet dengan, antara magnet, ini sumber magnet, Pak, ya. Di sini, pecah apa itu? Butiran besi. Bapak kira-kira, umpamanya kira-kira keberapa senti antara pusat magnet dengan betir, Pak? Berapa? Dua senti? Tidak apa-apa. Berapa, Pak? Berapa? Satu. Sekarang sudah satu. Saya ini tidak bicara. Kalau satu, Pak, jenengan itu sudah dirangkul Allah, Pak. Faham, Pak? Kalau kita itu mendekat, pelan-pelan mendekat. Kalau kita itu sudah dekat, Pak. Bukan Bapak yang mendekat. Faham. Ini yang narik, Pak. Tidak usah besi saya dorong. Ini narik. Faham, Pak, ya? Jadi, kalau sudah satu senti, Pak. Kesuali, Pak. Karena Allah yang narik. Sama kan ini. Nah, Bapak, Ibu kan pernah membaca hadits kutsi. Siapa yang melakukan sholah sunnah, itu mendekat, 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 mendekat. Apalagi yang wajib, ya. Ketika dia sudah mendekat persis, maka, perhatikan, aku adalah telinganya. Pernah mendengar itu? Ibu pernah mendengar itu? Aku adalah matanya. Tidak saya tanya. Pernah mendengar, tidak? Pernah, tak? Nanti diingatkan. Nanti saya tunjukkan hadits kutsinya, ya. Jadi sudah. Mendekat, mendekat, mendekat. Dengan sotaqonya, dengan ini. Nanti kalau kita itu, Masya Allah. Mungkin sekarang belum. Tapi menjelang mati, sudah. Ya Allah. Jadi kita itu dirangkul sama Allah. Ditarik sama Allah. Pusat makhlib. Jangan kan ini mahnit, Pak. Eh, Jibril itu disini disebut, Pak. Allah mahu syadidul kuwa. Di dalam Anajem 5 itu, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat-sangat super, sangat kuat. Nah, kalau sudah sampai disini. Aku adalah telinganya. Aku adalah matanya. Tangannya ada. Tanganku adalah tangannya. Jadi gambaran kedekatannya, bukan saya artikan menyatunya. Bukan, ya. Tapi kedekatan. Baik, Pak. Sekarang, saya tadi janji untuk berbicara tentang Isra Me'raj. Isra Me'raj. Jadi surat Isra Me'raj itu kedua, Pak. Surat Al-Isra dan surat Anajem. Anajem. Kalau surat Al-Isra dimulai apa? Subha. Subhanallah. Asra. Ayo, Pak. Kita baca. Subhanallah. Asra bi'abadi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina. Terus. Inna hu huwas samia'ul bashir. Perhatikan. Sederhana. Kalau Allah itu memulai ayat dengan subhana. Itu mesti peristiwa besar. Jadi subhanallah. Di dalam surat yang lain, Pak. Mengapa Nabi Yunus alaihissalat. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kok bisa keluar dari Perut ikan. Itu besarnya seperti apa ya? Besarnya ikannya itu. Jadi saya tuh suatu hari diajak ke Oxford University di Oxford itu dua, Pak. Ada yang di Inggris, ada di Amerika. Memang Amerika kan niru-niru Inggris. Itu kerangka syak. Apa itu? Hiu itu yang besar. Itu kalau saya berdiri di mulutnya, Pak. Saya berdiri di mulutnya dalam keadaan biasa. Itu bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini Nabi Yunus itu ya? Nah itu. Allah mengatakan. Yunus. Andaikan kamu tidak membaca subhanallah. Kamu akan saya biarkan dalam perut ikan itu sampai mati. Jadi kunti keselamatan, Pak. Subhanallah. Jadi ternyata kita membaca subhanallah. Maha suci Allah. Sebenarnya subhanallah. Diartikan maha suci Allah itu juga tidak tepat, Pak. Karena kesulitan bahasa Indonesia, Pak. Subhanallah itu bukan artinya itu bukan maha suci Allah, Pak. Cuma kita kesulitan menerjemah. Subhanallah itu artinya ada kata-kata yang terbuang. Aku menyanjungmu dengan segala pujian. Itu sebetulnya, Pak. Tapi di situ dibuang. Disembunyikan. Subhanallah. Jadi, Bapak membaca subhanallah tanpa Bapak minta keselamatan. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis. La ilaha ilaha anta. Itu subhanallah. Kata Allah. Kuncinya di situ. Kalau kamu tidak membaca subhanallah. Itu akan saya biarkan. Dalam perut ikan. Nah, sekarang. Subhanallah maha suci Allah diletakkan sebelum peristiwa Isra Merah. Oke, Pak ya. Subhanallah maha suci. Allah, tidak apa-apa kita terjemahkan itu. Alladhi asro. Asro. Ayo. Alladhi asro. Alladhi asro. Yang memperjalankan. Hambanya. Sudah, Pak. Ini Nabi. Nabi itu bisa terbang ke langit atau tidak, Pak? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Wah, Nabi itu seperti Panjenengan. Dalam secara fisik. Yang tidak punya sayap. Lah, kok bisa ke langit? Yang hebat siapa? Iya. Abdi itu. Saya kalau sudah berdiri. Itu saya bilang. I am only your servant. I am only your slave. Ya Allah. Aku ini hanya seorang buddha saja saya ini. Apa sih saya ini? Aku di hadapanmu itu hanya seperti seorang buddha. Yes, pokoknya saya nurut engkau lah. Terus, Pak. Ini tidak punya kekuatan untuk terbang. Nah, sekarang. Kok bisa? Rasulullah itu bisa ke langit. Tidak ke langit satu loh, Pak. Di dalam yang dibaca imam tadi itu. Sidratil mentah. Tertinggi. Puncak. Kok bisa Nabi ke atas? Ayo. Sebabnya apa? Bahasanya tadi diperjalankan Allah. Jadi ini Nabi diberi power, Pak. Diberi power. Paham, Pak. Ini supaya jelas saja. Gampang. Diberi alat untuk mendorong. Diberi alat untuk mendorong. Diberi alat untuk mendorong. Diberi alat untuk mendorong. Dan itu bisa. Pesawat itu kan besar. Waktu sujud, Pak. Jadi. Siapa namanya, Pak? Pak Edi. Pak Edi ini katakan potensinya itu katakan delapan. Delapan ke sembilan, Pak Edi. Terserah, Pak. Ya. Delapan. Sekarang, Pak. Kalau Allah itu memberi power, Pak. Potensi panjangan itu bisa melejit, Pak. Faham, Pak? Mengapa kita tidak meminta power Allah? Lari. Loh, Pak. Sudah. Waktunya makan. Ini saya belum selesai. Emang kita bicara asik, ya. Ini kita bicara agak-agak. Bagi jendengan lanjut, Pak. Tapi si Inggrisil kelapar, Pak. Dobol. Ini. Jam berapa, Pak? Kita kesepakatan. 10 menit lagi? 5 menit lagi? Saya minta kesepakatan, loh, ya. 15, ya. Oke, berarti nanti kita selesai jam 5.45, ya. 5.45, ya. Oke, Pak. Jadi, Pak, saya bisa saja, Pak. Saya kalau di atas mimbar, Pak. Bisa saja potensi saya hanya 50. Tapi saya sebelum kesini, saya bilang, saya ini siapa, ya Allah? Aku tidak bisa ngomong kalau tidak engkau yang memberi kekuatan. Aku tidak bisa ngomong lancar kalau bukan engkau, ya Allah. Aku bisa lupa kalau tidak engkau ingatkan ayat ini. Saya pasrah kepadamu. Aku sudah berusaha. Aku sudah menghafal. Sudah berdoa. Aku naik. Itu urusanmu, ya Allah. Aku sukses, tidak sukses. Maka di situ, Allah mengatakan, yes, sekarang potensimu 50, saya naikkan menjadi 75. Ini filosofi astro, Pak. Astro tadi apa artinya? Memperjalankan. Kalau usro. Astro memperjalankan. Kalau usro, usro apa? Usro, ya. Itu, Pak. Ayo sekarang. Anak-anak kita itu kita berikan power, Allah. Ya sudah lah. Beri power. Nah, selama ini. Inilah bedanya kita orang Islam dan tidak. Orang tidak Islam, tidak ada percaya ini. Nah, kita orang Islam kok. Silahkan, anak berangkat. Saya doakan. Nah, ketika saya doakan itu sama dengan kita meminta Allah memberi power dia. Nah, itu. Ini filosofi astro. Yang memperjalankan siapa? Muhammad. Yang hebat itu bukan Nabi Muhammad di sini. Ayat ini. Yang hebat adalah Allah. Nah, sekarang, Pak, ya. Ini, ini bisa terbang, enggak? Enggak bisa terbang. Oke, saya tunjukkan saja. Enggak bisa terbang, kok? Enggak bisa. Sekarang, Pak, kalau saya beri kekuatan. Loh, Pak, terbang. Pak. Saya dan Bapak itu punya hak. Punya hak untuk diberi Allah seperti itu. Tinggal kita believe or not. Percaya atau tidak. Orang-orang yang non-Muslim, Pak. Hanya kekuatan rohaninya saja. Itu membuat keajaiban-keajaiban. Benar, enggak, Pak? Ya, Pak? Orang non-Muslim, Pak. Enggak punya Quran. Enggak punya khasbun. Allah ini malakin. Bisa melakukan sesuatu yang ajaib-ajaib gitu. Lihat, Pak? Sudah. Astro itu perjalanan malam. Paham, Pak, ya? Bukan perjalanan siang. Me'raj itu naik ke langit. Ini filosofinya apa, Pak? Coba jelasin dengan saya. Antara malam dan naik. Kalau kamu ingin me'raj. Jika Bapak ingin getting power of God. Ya berarti itu charge malam hari. Nanti akan saya jelaskan, Pak. Di dalam surat Al-Isra ini, Ayat 87 sampai 78 sampai 82. Itu ayat naqsholat semua itu. Surat Al-Isra ini. Tahajud disitu. Al-Isra ini. selamat menikmati itu nanti Bapak lihat di rumah kalau waktunya ada nanti saya tarangkan lagi sisa ini, tapi sudah sudah Ramadhan tidak cocok ya Ramadhan cerita Islam malam antara malam dan power untuk marriage itu ada hubungannya coba sekarang Bapak perhatikan penemu-penemu hasil penemu bola lampu itu renungannya malam yang mendalam itu malam itu energi tanpa sholat Pak Masya Allah Bapak nanti ikuti petunjuk saya ini, nanti Bapak akan terkejut ada ide-ide besar ada ide-ide besar yang dikeluarkan Allah pada jam-jam itu dan ide-ide besar itu disuruh oleh Allah Allah menyuruh Allah menyuruh malaikat untuk memasukkan sudah malam terus minal masjidil haram ilal masjidil berapa dua masjid yang disebut dua atau loh kok ini mana dua itu artinya kalau ingin me'raj kamu itu ingin elevate naik itu hiduplah kamu hatimu terpaut dari masjid ke masjid kemanapun kamu pergi cari masjid berangkatmu upayakan itu penuh sujud dan nanti ketemu disana masjid berjalan ke madiun di luar tol ada masjid adat berhenti cara itulah yang membuat keimanmu naik kemuliaan munai minal masjidil haram masjidil aksa ini filosofi dari masjid ke masjid ada kan sholat jemaah disitu sholat kejokan ngoyotok ngobrol ngomong 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 masjid ngomong ngoyotok 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 masjid itu bukan diperciptakan ngoyotok ngoyotok aku main cerai berarti masjid masjid berarti urusan solusi menceret apa boleh siapa bilang gak boleh karena masjid itu dibangun untuk tidak hanya tidak hanya untuk kepentingan sholat masjid itu dibangun to make people happy bagaimana memfasilitasi orang cuma jangan hanya pipis jangan hanya beol disitu pak langsung alhamdulillah merpul masjid ya Allah yang ngisi berarti gratis hei, pak, itu pak yang mustahanku nguyuk, anak-anaknya, adus, kok bisa-bisanya itu loh enggak, apa, belum, orang yang belum tapi kertas gambar pedes itu apa ya, syukur-syukur setelah buduh salat sunnah Alhamdulillah minal masjidil haram dalam masjid taqsa jadi ini al-isra ayat 1 saja sudah kita filosofi, filosofinya banyak dan Quran itu memang begitu, pak seperti mutiara itu dari pojok ada ini ada, seterusnya saya kira begitu, pak, ada masih kurang 5 menit, malah ada pertanyaan, silakan supaya enggak ganjil silakan, silakan oh, kalau digabung ya, ya muji dulu, pak ya, kan ada hadis nabi itu kalau kamu berdoa, sanjunglah Allah dulu dan bacalah salawat baru berdoa makanya setiap doa saya pernah dikritik di Palembang pak, jangan begitu kalau doa Alhamdulillah dulu Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir wa zurriyatina pura ta'amin maja'amna ilmat taqdina imamah rabbana aatina fitnina khasanah wa jula akhredi khasanah wakil azabennar walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh